Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah Alhamdulillah tema kita kali ini dan bintang tamu kita kali ini very milenial Gue demen nih kalau kayak begini nih Karena nyambung ya sama-sama muda Ya pemirsa terutama temen-temen ya mungkin yang sekarang masih SMA, menjelang lulus kuliah Malah dari SMP Dari SMP ya? SD Nih? Nih? Ada anak SD Eh Assalamualaikum pemirsa ini Aisyah Ini loh yang suka dinyanyiin kan Aisyah Gitu kan? Bukan ya beda ya? Ya pemirsa pastinya ya buat sebagian temen-temen yang seusia kami gitu ya Kecuali papa Kita tuh punya impian mungkin temen-temen juga punya impian Pengen sekolah di luar negeri, pengen kuliah di luar negeri plus beasiswa Nah persis nih seperti bintang tamu kita kali ini ada Mas Faris namanya ya Mas Faris ini beliau dapet beasiswa ke Turki nih Oh iya Nanti ceritanya seperti apa bakal kita gali lebih dalam ya Oke Ya soal impian ini emang ya Assalamualaikum pemirsa Soal impian siapapun berhak untuk punya impian Siapapun dia Anak tukang bersih-bersih toilet Anak penjaga lintasan kereta api Anak pengamen Anak tukang sapu Semua berhak atas impian Jadi dia boleh bermimpi jadi apa saja Mimpi kemana saja boleh Bahkan harus punya impian Mudah-mudahan dengan Dengan Allah menghadirkan Ananda Faris Ini termasuk Santri Darul Quran yang kami banggai dengan izin Allah Mudah-mudahan semuanya Anak-anak ayah se-Indonesia bisa muncul impiannya Aisyah nih Faris Faris Kalau beli kue Omongannya apa coba Oh betul Nanti kita mau beli tokonya Gitu Bukan beli kuenya Beli tokonya Malah kata dia kalau perlu kita beli kompleknya Nah bagaimana impiannya seorang Faris Kita langsung sapa ya Kakak yang gali deh Oke Mas Faris apa kabar Alhamdulillah baik Waktu itu nyantrin tahun berapa? Dari 2015 Dari 2015 Faris mau teh? Terus mungkin agak penasaran juga nih awal mulanya Bisa dapat beasiswa ke Turki Terus kemudian sekolah disana Itu awalnya seperti apa? Cerita aja langsung ya Iya cerita Jadi awalnya itu dari kelas 11 gitu kan Kelas 2 SMA Itu punya kepenginan gitu Muliah di luar negeri Dan saya justru kan suka di penasjid suka cerita Bilang Kalau kita punya mimpian itu ceritain ke orang Omongin dulu aja Nah itu dari situ saya sudah kemana-mana ngomong Ke guru-guru Ke teman-teman Ke orang tua Saya mau kulah di Turki Bila gitu Dari kelas 2 itu ya Dari kelas 2 Dari kelas 2 Dari daul Quran Dari daul Quran Dari daul Quran Saya bilang saya mau kulah di Turki Mereka ya aminkan gitu Ya silam jalannya waktu Saya juga sambil nyari-nyari beasiswa Sambil jalan Ternyata pas saya lulus Saya belum dapet apa-apa gitu Belum dapet beasiswa Belum dapet E-link atau apapun Bahkan di dalam negeri juga Dalam negeri Ada kan UTBK gitu SBM PTN Oh iya Tapi kan Impiannya kan luar negeri gitu Tapi untuk ya Tes aja gitu Kita sempet tes Bareng sama yang lain Hasil tesnya itu keluar Saya nilainya Bisa masuk salah satu PTN Di Indonesia gitu Tapi karena impiannya keluar negeri Saya milih tuh Kayaknya mendingan ngabdi dulu aja gitu Agar saya ngabdi dulu Di pesantren Ngabdi itu pemirsa Jadi setelah selesai dari SMA Dari daul Quran Itu setahun dulu Setahun jadi pengasuh ade-adehnya Setahun jadi pengurus ade-adehnya Setahun kemudian Jadi pembimbing ade-adehnya Nah Pak Haris ini Ngambil jalur khidmat dulu nih setahun Dan itu bagus banget Buat seluruh santri Di seluruh pesantren Bukan cuman di daul Quran Jadi Kalau kita sedekah satu tahun Nanti digantinya 700 tahun oleh Allah Artinya kesuksesan 700 tahun Itu ditarik di muka dibagi Oh luar biasa Lanjut Riz Ya akhirnya milih ngabdi Jadi gak milih kuliah dulu Gak milih kuliah dulu Walaupun di negeri Kan milihnya kan luar negeri Dalam hati daripada kuliah Tapi gak sepenuh hati gitu Ini bagus Pengennya kuliah di luar negeri Akhirnya saya milih ke ngabdi Dan saya juga tanya orang tua Mama ya Karena memang saya Anaknya suka Nanya mama Dan mama itu Apapun ngomongnya Saya turutin gitu maksudnya Kata mama mebebaskan Terserah mau ngabdi Atau mau kuliah Akhirnya saya pilih ngabdi aja Karena kuliah juga gak sesuai Sama yang kemauan Akhirnya kodar Allah Saya ngabdi kan harusnya satu tahun Saya belum ada lima bulan Itu udah ada link beasiswanya Masya Allah Ke Turki Waktu itu Ustadz disana bilang Yang mau ke Turki Beasiswa Silahkan daftar Katanya begitu Saya langsung daftar Saya langsung Jadi admin group gitu Karena saya Kayaknya orang pertama gitu Kayaknya Langsung jadi admin group Admin group Langsung ajak teman-teman yang lain Waktu itu pesertanya sekitar 26 orang Yang daftar di group itu Dan 26 orang itu Termasuk teman-teman saya yang Lebih pinter dari saya Ya saya minder lah Tapi ya saya udah impianin dari lama Masa cuma gara-gara ini Saya mundur lagi Yaudah saya terus pelanjutin Nah akhirnya mulai jalan Katanya tes hari apa gitu Terus pas udah datang semua Ternyata mundur Terus mundur lagi Akhirnya pesertanya mulai Sampai sedikit Dan pas saya tes itu Pas sepi Pas udah lagi pada gak mau Kayak udah cape nih Gak jelas tesnya Kayak gitu Ternyata pas gak jelas itu Jelas? Jelas Jelas Ya itu ya Kan Pas gak jelas itu jelas Iya kadang-kadang ujian Ujiannya emang gitu kadang-kadang Bener dah Bener dah Buat bayar utang juga ibu-ibu gitu Kadang-kadang begitu udah gak ada jalan Disitulah jalan Kayaknya Nabi Musa Iya Nabi Musa kan pemirsa Begitu udah mentok Depannya laut Kayaknya udah gak ada jalan Malah disitu titik jalannya Luar biasa Terus Abis itu Pas udah Tadi gimana ya Lupa Lupa Pas tes Pas tes Pas tes Udah tes kan Ternyata udah tuh Yang tes itu delapan orang Akhirnya Alhamdulillah Lapan-lapannya lulus Itu semua anak daku Apa? Anak daku Lapan-lapannya lulus Tapi gak semuanya beasiswa Hmm Faris termasuk yang beasiswa Yang gak beasiswa Faris yang gak beasiswa Yang gak beasiswa Terus itu saya sedih Saya diumumin Oh Dapet tapi gak beasiswa Dapet lulus tapi gak beasiswa Terus itu Gimana ya Patah hati gitu rasanya Karena Yang gak beasiswa kan dua orang Saya sama temen saya Namanya Riko Nah si Riko ini Dia bisa bayar mandirinya Karena kaya Saya gak bisa Belum bisa Akhirnya Saya bilang sama saya Mah Bisa gak kalo ini mandiri Wah kita gak kuat kalo mandiri Terus gimana Yaudah kamu siapetin tahun depan Hmm Mundur malah Pas udah deket sama mimpinya Malah dijauhin lagi Iya iya bener bener Itu saya langsung salat asar Dan situ saya nangis Tapi salat asar Langsung nangis Saya bilang Saya salah-salahin Allah disitu Malah subillah Saya salah-salahin Gimana sih Allah Saya punya mimpi dari lama Giliran deket dijauhin Wih Berani ngalahin Allah ya Temen-temen saya yang gak pengen-pengen ke turki Pada lolos Marah Marah sama Allah Saya kesal banget Gimana sih Katanya adil gitu Tapi giliran saya yang punya mimpi Temen-temen saya yang gak Gak pengen-pengen ke turki Malah lulus Gak beasiswa gimana sih gitu Saya mengumpat gitu ya Mereka Marah BABABABABB BABABABB MENERING MENERING DAN Katanya Kamheure